Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar sahabatku kali ini kita akan belajar mengatur halaman modul atau bahan ajar agar terketak secara bolak balik nah pertama kita atur dulu ini view nya biar mudah kita kecilkan jadi 2 halaman setelah itu kita masuk ke page layout klik yang ini oh iya ini saya menggunakan word 2013 nah kita pilih ini multiple page nya kita pilih normal ganti ke mirror margin nah disini inside nya itu tergantung dari ketebalan buku kita bisa pakai 3 atau 4 4 kalau tebal karena ini cuma berapa halaman saya pilih 3 saja lalu kita terapkan ini to hold document klik ok lalu kita masuk ke insert pilih page number kalau top of page berarti mungkin halamannya ada di header karena saya maunya di footer maka saya pilih bottom of page saya pilih yang clean number 3 nah ini bisa kita lihat sudah muncul halamannya nah biasanya itu kalau kata pengantar dapat isi itu menggunakan huruf romawi bukan angka maka dari itu ini kita atur kita taruh kursornya di halaman terakhir peralian antara yang versi formatnya huruf romawi dan angka kita taruh disini nah kita pilih page layout kita pilih bricks section bricks kita pilih next page lalu karena saya maunya ini ganjil ada di kanan genap ada di kiri maka kita cover dulu disini kita klik kita pilih di front out and even page kita taruh kursornya di halaman genap lalu kita klik page number kita pilih bottom of page page pilih yang plain number 1 nah seperti itu kita cek kalau kita lihat disini halaman yang akan kita ganti menjadi huruf romawi itu berakhir dengan halaman ganjil kita lihat ini halamannya 3 nah kalau ini langsung kita ubah nanti untuk bab ini akan berada di nomor 1 maka kalau seperti ini maka nanti ganjil ketemu ganjil supaya tidak terjadi hal seperti itu maka ini kita tambahkan satu lagi halaman ctrl enter di halaman daftar isi kita klik ctrl enter setelah kita klik ctrl enter ini kita punya genap yang akan kita ubah menjadi huruf romawi kita klik disini footernya lalu kita masuk ke page number kita masuk format page number kita ganti dengan huruf romawi kita klik ok nah kita perhatikan nah sudah rapi nah ini kalau kita lihat ini gak rapi gak sama kita cek taruh kursornya di angka ganjil lihat footernya 1,2 sedangkan digenap itu 0,6 kita samakan kita bisa klik panahnya ke atas atau kita ketik manual 1,2 klik pinter nah perhatikan ini sudah sama nah setelah sama sudah rapi nah kalau kita perhatikan disini halaman cover selainnya tidak ada nomor halaman nah kita kan kita ini kita mau hilangkan dengan cara klik different covers page untuk hilang kita kembalikan ini covernya saya menggunakan template cover chemistry ada di mswordcoverpage.com disana banyak template cover yang bisa anda manfaatkan terima kasih sudah mengikuti video ini jangan lupa klik like and subscribe sampai jumpa pada video berikutnya selamat mencoba wassalamualaikum